nah ini dia bautnya putih dengan ada ring bukan ring seher tapi ring baut pastikan ini pas ya udah pas udah pas juga jangan sampai miring ya pasang dan kencangkan jangan terlalu kencang soalnya ini cuma untuk menahan tanggi aja jadi terlalu keras dan oh iya jangan buang dulu nanti kalau mau nutup sekarang kita pasang kap bodinya di samping aja nah ini ini ada soket 1 2 jadi kita pasang dulu soket soket 1 untuk lampu stop lampu rim sendiri dan lampu malam sendiri ini ini chain ya ini chain dengan lampu trim ini duanya yang soket 2 ini cukup gampang masang soket kayak gini 3 kabel ya ini 3 soket 3 connect ya udah cukup kemudian perhatikan bagian tengah bagian tengah ini yang ini masuk masuk bagi itu yang antara karet ini karet ini ketemu dengan dudukan yang ini jadi nanti ini masuk di bagian sini dan pinggirannya harus perhatikan juga ini seluruhnya ini pinggirnya perhatikan juga ya terus soketnya ini juga jangan sampai tertindis jangan sampai kabelnya nanti tertindis putus oh iya ini lupa lagi ini selang bensinnya taruh di atas ini kan nah ini selang bensin selang apa ya pembuangan pembuangan ya jikalau pas ngisi itu kan pol-pol sampai pol ataupun full itu kan pada tumpah semua nanti buangnya lewat sini ini taruh di atas udah sekarang kita paskan ini udah rapat kan maksudnya udah karitnya udah masuk ya gelap soalnya udah masuk tinggal tekan aja sambil perhatikan pinggirannya nah seperti ini ya udah rapat terus bagian terus tinggis tinggis nah ini kan masih ada pengait ya disini satu ini kan pengait satu maksudnya begini seperti nadah ini terus masuk dia nah ini nah ini ini nanti masuk di bagian sini jadi kita harus tarik ke atas ini agak agak ribet ya nah ini aja biar mudahnya ya biar mudah dipahami ini agak naik ke atas set nah terus rapatkan terus turunkan nah antemalis dia akan masuk dan di bawah ini harus diperhatikan juga ya di bawah ini nah ini harus perhatikan ini kan atasnya udah masuk ini cukup di paskan cukup dipukul nah udah gitu aja pukul pakai langan aja biar apa ya yang masuk ke dalam ini udah rapat ini juga posisikan kabelnya ini kabel pompa bensin nah ini ini tadinya masuk ya kalau susah ya pakai beng 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 cukup cukup disini cukup ya udah udah masuk ini juga udah ini juga udah masih apa ya masih anak-anak boleh kan ini boleh gero nah ini masih belum apa ya masuk dengan baik ini ini tadi kan apa ya soknya ini kandas ya apa kandas ke atas jadi ini dia ngaruh di bagian ini gak bisa rapat jadi marum aja seharusnya kan demikian ya set nah ini nampak jadi ini udah semuanya pinggirannya udah semua dan sekarang kita baut baut atasnya semua ini nah ini pasang covernya pasang covernya cukup mudah kita dari belakang terus beginikan terus dorong set nah otomatis belakangnya itu udah masuk udah rata kemudian baut bautnya sendiri warna hitam mendek skrup mungkin ada niat ganti shock bisa ganti sendiri ya gak perlu terpegel jangan dulu kita pasang bagian ini dulu loh mana salang pengesinnya ini salang pengesinnya di dalam ini cabut kemudian pasang ini bisa dilihat ya cabut pasang nah ini dia pasang oh ya ini tetap pengesinnya gak di lupa mas paskan sebelah sebelahnya ini agak ribet ya ya ini jadi harus direngkangan dulu baru diangkat naik ya soalnya ini pengaitnya itu beda dia dia ngait dari samping masuk ke dalam masuk ke dalam jadi harus dibuka terengkangan dulu seperti ini set terengkangan terengkangan sudah set ini nyundul ya nyundul sudah cukup tutup pengesin pengait pasang cara masangnya datang sangat muda ya ini kan masih begini ya kita dorong set nah sampai begini kemudian kita pasang ini kan sudah sedemikian kita tinggal pegang ujungnya jangan dimasukkan kembali set set nah demikian ya ini pinggirnya kasih mentok semuanya baru tinggis atasnya demikian dengan yang satunya lagi cukup kemudian behel ini bisa taruhkan pelumas biar nanti apa ya nggak karaten pribadi akan kasih pelumas kasih oli lah biar nanti buka buka-buka bukanya lagi nggak susah ya nggak berkarat ini udah pribadi kasih pelumas ini bautnya sama rata sama semua maksudnya masukkan dan kencangkan pastikan jangan sampai ada yang miring harus pastikan urus dan pas tandanya kalau pas itu diputar kunci tanpa beban itu nggak keras dua tiga empat dan kencangkan bautnya jadi ini mengait dengan yang samping paskan juga sudah dari sini sudah selesai ini bagian depan ini satu 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 di bagian sini satu satu dua bagian samping dua bagian samping ini dia yang pendek yang pendek aja bagian dalamnya juga ada satu ini dalam sini dan pastikan udah rapat ini udah rapat semua satu dua nya di bagian sana ini satu dan ini terpisah ya tadi kira masih gabung ini bagi tadi kira masih menggabung jadi ini terpisah pasang itu set nah demikian nah ini nah demikian nah pastikan udah rapat semua cuma begini aja jadi bautnya nanti satu dua ini nggak ada cuma numpang pengait di bagian tengah oh iya lupa tadi bagian bawahnya tadi belum ya di bagian sini ini yang bagian bawah ini maksudnya saat pengait bagian sini sebelahnya lagi sebelahnya lagi sebelahnya lagi lupa dan baut bawahnya satu 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 dua dengan sebelah sebelah sini dia set cukup sekarang pasang bagian depannya kita kaitkan depan dulu set nah debinya demikian depannya kaitkan dulu terus diturunkan ke bawah set kalau ganjal biasanya ada pasir-pasir jadi harus bersihkan dulu ini nggak ada pasir teman set yuk bawahnya satu dua sudah selesai dan cek kembali mungkin bisa jadi ada baut yang tercecer belum terpasang periksa lagi mulai dari sini sampai bawah-bawahnya sini sekian datang terima kasih jangan lupa komen dan subscribe jika ada pertanyaan moga silahkan tinggalkan di kolom komentar sekian dan terima kasih musim layangan dikasih turun di sini soalnya mudun ayam layang layang-layang yang terima kasih everyone to tomar ke Terima kasih.